musik yuk, kita ambil ikannya sambil kita cek hidup atau enggak tentunya doanya ya hidup ya tapi kalau mati, direkam ini juga sebagai bukti gue nih nih, gue beli desain Cerikoi ini dari Sukabumi, Jawa Barat jadi ikan-ikan lokal lokal tapi kualitas import kayak gue ih, bilangin lewat depan aja kayak gue hiya hiya terbang ya kak kayak gue hiya hiya ayo kak ayo kak ayo kak ayo kak ayo kak pengiriman gini biasain lo harus rekam untuk membuktikan ke pengirim atau penjual ikan masih hidup atau enggak nih itu ikan alhamdulillah masih hidup ya terima kasih San Cerikoi ini Jawa Barat sekarang kita siap-siapin masukin ke sini nah ini gue menggunakan garam secukupnya garam ikan epsom salt dari demang aquatic ye ok ye lalu gue gunain lagi PK cair dari demang aquatik juga dosisnya ya kira-kira aja yang pasti gak usah terlalu banyak secukupnya aja sampai air agak lumayan gelap alright sekarang ini ikannya teman-teman tuh oh darukan belum ada yang? ada yang terlalu Sampai jumpa baunya baik artinya masuk nggak ini gua? Alhamdulillah ini ikannya jenisnya Kohaku sambil kita gosok-gosok badannya ya ini gua rendam cukup lah 5-2 menit teman-teman ini lokal gua beli dari SunCherry dari Lelang kalau teman-teman mau beli dari SunCherry bukan promosi ya bisa hubungin nomor-nomereka mereka aja minta gabung di grup WhatsApp SunCherry mereka tuh setiap hari Lelang ikan nggak ada habis-habisnya ikannya dari yang import sampai yang lokal yang ini gua lokal kebetulan kalau harga gua masih perlu kasih tau lah ya karena rahasia nggak lucu juga gua ngomong disini yang nanti gua bilang kemahalan teman-teman nggak percaya bilang gua sombong iya gua bilang kemurahan nggak percaya juga nggak penting lah ya soal harga ya ikut aja Lelangnya pokoknya terjangkau kok oke terjangkau buat Sultan ya lu sombong lagi nggak boleh ya hahaha nggak nggak main-main serius nah ini kita diemin aja nih sekitar 3 menit lagi deh dari sini teman-teman gua akan masukin ke bakarantina ini nah nanti treatment gua gua akan karantina 7 hari dulu karena pake dulu kalau 7 hari dia baik-baik aja nggak ada bau amik nggak berbusa ikannya sehat lincah lalu nggak ada guratan merah nggak ada kutu nggak ada jamur baru hari ke-8 akan gua pindahin taruh di kolam utama nah treatment gua di karantina gua udah sering banget buat kontennya tapi gua ulang-ulang nggak apa-apa ya kalau teman-teman mau nyontoh gua silahkan tapi gaya orang beda-beda kalau gue hari pertama pertama kedua ketiga hanya gua kasih garam ikan secukupnya hari ke-4 gua cek observasi kalau nggak ada apa-apa nggak ada masalah-masalah penyakit lainnya hari ke-4 5 dan 6 gua nggak kasih apa-apa biarin aja air normal hari ke-7 nanti rencana gue gua akan kasih obat kutu ini jarang-jarang nih gua biasanya kalau karantina nggak kasih obat kutu tapi kalau ini gua kasih obat kutu karena ini ikan baru kecil-kecil gua takutnya sehat dianya rincang nggak ada gurutan merah nggak ada luka nggak ada jamur tapi pas masuk ke kolam ternyata dia membawa telurnya kutu ketika masuk kolam satu bulan kemudian tiba-tiba ikan gua kutuan semua karena telur tadi sudah menyebar dan sudah jadi kutu bahaya banget dengan repot ini oke sebentar lagi kita akan taruh ke sini terima kasih 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 kalau lu nanya gua sumi eh sumi merahnya memang nggak terlalu solid nih yang gede sudah kayak agak pecah ya masih ada harapan karena masih kecil masih bisa gua push pakan warna yang kecil lumayan agak solid tapi nggak solid banget kalau untuk pattern atau motif kulitnya warnanya yang ini 3 step walaupun di hidung ada merah yang itu juga 3 step sih tapi lebih padat ini ikan emang nggak kualitas show gua juga nggak bilang grade A lokal pula tapi buat gue menarik buat gue eee membeli atau merawat ikan koi kalau emang belum nggak sanggup yang mahal karena yang mahal juga belum tentu bagus ya beli aja yang lokalan dan ini kualitasnya cukup enak dipandang jadi lu nggak peduli itu impor atau lokal pattern keren atau nggak warna gimana selama emang enak dilihat ya beli sesuaiin budget lu mau harga 100 ribu jangan gengsi beli nggak semua ikan koi yang bagus-bagus itu mahal dan kalau lu bilang lokal tapi jangan-jangan nggak bisa gede emang sih tergantung genetik gua percaya sun cherry indukannya cukup tanggung jawab lah ya 60-70 cm buat gua pasti mereka indukannya baru mulai dipijah dan ini gua yakin bisa gede di kolam gua dan cara gua treatment ngasih makan pakai pakan apa berapa kali sehari parameter air gua jaga jadi pasti lebih bagus gua akan kasih tahu hasilnya nggak bisa 3 bulan lagi 6 bulan lagi sama 1 tahun lagi baru kita lihat ntar isinya kita ngomongin detailnya di konten berikutnya aja ya sekarang gua mau tutup jaringnya biar nggak lompat karena ikan gua seriusnya akan lompat-lompat tuh kalau di karantina karena dia panik dan stres pakai penjepit lalu kita diemin deh thank you sun cherry juga sepulsa 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati